Di sini ada kelompok yasin, ada kelompok yasin, banyak, atau begini, yang beragama islam pernah membaca yasin, sering membaca yasin, tinggi yopo yasin. Kemudian buah juga sama, jika yang digunakan pupuk itu adalah kohi, kotoran hewan, maka hasil buah itu adalah bisa menjadi makroh atau haram. Saya tidak banyak ngomong, saya suruh buka nahel, polu, songo, sepuluh, sepuluh, dengan buka diwedah, apa begitu. Sudah sistem di dalamnya, artinya ini apa? Kalau kita mengalami paceklik, kalau kita mengalami krisis pangan, karena kita ada sistem yang tidak tepat, something wrong, terkait dengan pola kehidupan kita. Agama itu aslinya kehidupan itu sendiri Bapak Ibu Agama itu artinya kehidupan itu sendiri Adin kehidupan Di dalam sistem Adin ada tasdir Kehidupan di dalam sistem yang bimbing jelas Yang bimbing jelas Sebagai ahla fikernya Jelas Jadi pada saat berbicara tentang Din Al din Adin Inad din unindah Allah al-Islam Itu bukan perkoro Inad din Bukan perkoro agama yang diridup oleh Allah itu adalah Islam Secara karena kopiah Karena sorban Mohon dibedakan Kalimat ayat inad din sesungguhnya Agama yang diridup oleh Allah adalah Islam Itu bukan kehendaknya Allah Masalah kopiah Masalah sorban Dan masalah sarung Oke Faham maksudku loh Faham Puan kalau tak alon-alon Duduk perkoro ini Ini agama yang diridup oleh Allah adalah Islam Dan cirinya Islam itu adalah kopiah Kak sarung Karena sorban Karena sajadah Jendengan Nek pejah Sok nek dikubur Gasah nganggu Modin Ini dikubur Wasiat wai Kopiahnya ikut sertakan Sorbannya ikut sertakan Sarungnya sertakan Singta angki bantal Sarungku singkwis penguk Singta angki Dik guriku sorban Singkwis elek Malaikat moro Arbetakok man ismuka Wah Islam Gak si do nakoi Kalau Beragamanya adalah Karena Nopo isim Hanya karena simbol Hanya karena nama Bukan itu Beragama bukan masalah simbolik Bahkan bukan bacaan Gini Allah mausuling ala sayyidina muhammad Wa ala sayyidina muhammad Allah mausuling ala sayyidina muhammad Allah mausuling ala muhammad Pada dijawab Dung buka karepe Nek nganggu sayyidina itu NU Nek nganggu sayyidina Muhammad Kadang ngunus benturan Jadi saat simbolik itu jadi benturan Berarti beragamanya enggak dong Dijamin pasti enggak dong Saat beragama itu benar Tatanan lahir Pasti akan harmonis Entah apapun Seharusnya Karena semua wasiat nebi sama Tapi pada saat benturan Pasti ada yang Tidak tepat Sistem beragamanya Pasti Kalau kita khawatir Kita khawatir Berteman dengan Yahudi Bapaknya berteman Kemudian Ya asal kita kan enggak menyebah Anda percaya Karo jenengi Demit Terose Dik kuburan Kemudian Apa jenengi itu Pemanya Ratu Kidul Ratu Lor Pemanya kan begitu ya Kemudian Kita percaya Oh itu musrik Itu musrik Percaya itu musrik Perbedaan antara Percaya dan iman Itu beda Perbedaan antara Yakin dan iman Itu berbeda Bapak Ibu Berbeda Iman itu pembuktian Karena kesaksian Dijadikan perdoman Itu iman Tapi kalau percaya Percaya bahwa Dia itu Punya Suami Percaya Enggak harus jadi suaminya kan Ngerti loh Ya Beda Jadi kalau percaya Kalau saya minum obat ini Nanti sembuh Katakanlah itu percaya Kalau ada orang yang minum ini Akan sembuh Dia percaya Tapi kalau dia Mencari obat Diminum Dan dia tidak akan sembuh Jika tidak minum Maka dia iman Dengan obat itu Maka inilah musrik Jika kamu berpedoman Kepada Hal-hal yang Bersifat Ho'ibun Yang gak kelihatan Bangsanye lembut Jindik kuburan Krungusu Woro Dipedomi Kemudian disembah Karena Untuk edui Untuk nyawur utang Kok kuburan itu Jadi musrik Bedaan Iman itu Masalah persaksian Kalau Yakin Itu Hanya sebuah Wawasan Hanya sebuah Wacana Ada jin Disitu Ya bisa jadi Kita percaya Tapi gak kita imani Gak kita jadikan Pedoman Kita juga jadikan Sebagai Paukuran Di semua aktivitas kita Cara berpikir kita Dan tindakan kita Tidak untuk itu Maka itu Tapi pada saat kita Sholat Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Meripatikan Merem Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Biar tulisani Anjing menggungung kafilah Berlalu Jangkrik Ini Musrik ini Kalau saya dilebuk Ini jirwati Gitu loh Sini dilebuknya apa mau Kirek Kalau Menggunggung Salatkan seharusnya Khusuk Yang berbahagia Itu ya Beberapa Berkaitan Kembali kepada Ayat Tentang Kala Lama Yakti Maamur Bapak Ibu Panjendengan Melakukan Kegiatan Budidaya Dan Pemberdayaan Di Lahan-Lahan Sempit Yang Panjendengan Lakukan Itu adalah Menguatkan Barisan Panjendengan Yang Kokoh Berlaku Budidaya Dan Pemberdayaan Itu adalah Berlaku Islami Bapak Ibu Itu adalah Berlaku Kesalahan Kalimat Soleh Fiqlal Khairat Untuk melakukan Perbuatan Kebaikan Dan itu Kita selama ini Kita gunakan Untuk Dana Haji Dana Supaya Sehat Dan seterusnya Bapak Ibu Kita melakukan Budidaya Dan Pemberdayaan Itu adalah Ibadah Itu Sendiri Ngerti Itu ibadah Itu sendiri Kala Lama Yakti Maamur Wa Angsa Akum Muna At Wasta Marokum Fihah Wasta Marokum Fihah Wasta Fihru Tubuh Ilaih Bahwa Memakmurkan Bumi Itu Perintah Yang Di dalamnya Nilai Pahala Yang luar Biasa Bagi mereka Yang melakukan Janah Bahwa Janah Wurum Bagi orang Yang Mumin Janah Itu Wurubait Tidak Jauh Terwujud Pada saat Pemberdayaan Dan budidaya Ini kita Lakukan Seandainya Kita mengetahui Dengan Pasti Unsur Kandungan Yang di dalam Tanaman Maka Kesehatan Itu Akan Dapat Diwujudkan Bapak Ibu Kami Punya Pengalaman Di pondok Kami Sekitar 2500 Orang Santri Kami Mungkin Saya Tidak Mengatakan Satu-satunya Tapi kami Salah Satu Pondok Pesantren Sampai Detik Ini Tidak Ada Satu Kasus Pun Yang Kena First Corona Pada Saat Semua Yang Dimakan Organik Semua Dimakan Sehat Yang Semua Yang Dan Hasil Kelolaan Anak-anak Sendiri Tempat-tempat Sempit Ikannya Hasil Berikannya Anak-anak Sendiri Lomboknya Sampai Kita Tidak Tau Regoli Lombok Itu Piro Karena Kita Semuanya Kita Tidak Punya Lahan Semuanya Lahan Selah Itu Kita Tanami Apa Yang Dapat Kita Tanam Dan Alhamdulillah Sampai Saat Ini Kita Tercatat Satu Sini Pondok Yang Tidak Ada Virus Corona Sampai Saat Ini Dan Lombok Kami Surplus Jadi Biasanya Kering Kumpul 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 Akhirnya Ngumpul 32 Ton Kemarin Kita Jual 10 Ton Lumayan Ya Marek Kato Kalau Santri Diwarai Tanduran Pondok Diwarai Tanduran Sampai Ada Teman-teman Pondok Itu Ngurdu Ke Pondok Kok Pomos Dia Diwarai Tandur Tani Ternak Boso Bar Maghrib Oh Tiba E Mocow So Ya Oh Tiba E Juga Mocok Agidatul Awam Tiba E Gus-gus Yaya Mug Tak Dilodok Sekar Lebih Loh Ya Namanya Ngaji Tetap Kitab Tetap Tetap Buminya Buminya Allah Tadi Yang Pertama Kehidupan Sosial Kemudian Nanti Setelah Ini Kita Ngomong Apa Dimentok Ini Mati Apa Iya Sih kita Mati Pak 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 Mudin Pak Mudin Pak Ngap Mudin Berbeda Bukan Berarti Kita Skeptis Ya Enggak Ya Kemudian Kan Banyak Orang Yang Janjani Beto Orang Mati Hidup Kan Kita Butuh Kepastian Sekolah Mulai TK SD SMP SMA Perguruan Tinggi Itu Supaya Dapat Jaminan Aman Nyaman Dan Tentram Supaya Nanti Dapat Pekerjaan Ada Kehidupan Setelah Kematian Yang Itu Sifatnya Abad Dan Sebenarnya Seperti Apa Kehidupan Setelah Kematian Itu Apakah Kita Akan Terus Berhenti Hanya Pada Wawasan Dan Wacana Tapi Itu Pada Akhirnya Terserah Kita Masih Melunggi Ya Pada Saat Bahwa Kita Selama Ini Semoga Husnul Khotimah Atau Pasti Husnul Khotimah Kalau Ada Orang Mengatakan Ya Semoga Dia Husnul Khotimah Atau Anda Berani Mengatakan Husnul Khotimah Atau Paling tidak Diri Anda Sendiri Sekarang Diri Anda Sendiri Mukha Sabah Diri Sendiri Sekarang Jika Anda Meninggal dunia Saat ini Anda Mengatakan Semoga Husnul Khotimah Atau 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 Dalam Kepastian Husnul Khotimah Kalau Berangkat Ke Warung Kopi Anda Semoga Mendapatkan Kopi Atau Kepastian Untuk Memperoleh Kopi Mana Yang Kalian Inginkan Semoga Memperoleh Kopi Semoganya Posisi Yang Mana Semoga Memperoleh Kopi Tapi Tidak Jelas Kopinya Tidak Jelas Warungnya Kamu Tahu Kopi Dan Warung Dari Orang Lain Tapi Tidak Tahu Tentang Kopi Atau Kamu Semoga Kamu Tahu Warung Kopinya Tahu Bakul Kopinya Tahu Jenis Kopinya Kamu Mengatakan Semoga Mendapatkan Kopi Itu Karena Semoga Kamu Diterima Oleh Sang Warung Kopi Fah Maksud Saya Kamu Diterima Oleh Pemilik Warung Atau Kopinya Semoganya Semoga Masih Ada Tapi Kita Tidak Ingin Semoga Kita Dapat Kopi Tapi Kita Tahu Kopinya Semoga Masuk Surga Tapi Tahu Surganya Semoga Dapat Widodari Tapi Tahu Widodarinya Semoga Dapat Janah Tapi Tahu Janah Semoga Dapat Turofon Tapi Tahu Tentang Turofon Semoga Dapat Hur Tapi Tahu Tentang Hur Semoga Kita Mendapatkan Tajri Minta Tila Anahar Halidina Fihah Abadah Tapi Kita Tahu Tentang Tajri Minta Tila Anahar Itu Apa Yang Kita Ingin Apa Dan Bagaimana Orang Meninggal Dunia Apakah Benar Pada Saat Kita Meninggal Dunia Maudin Mengatakan Malaikat Mokarnakir Teko Pakhluknya Allah Bertanya Kepada Kamu Man Ismuka Akan Bertanya Siapa Namamu Jawab Namamu Adalah Ini KTP Kamu Cek Pak Lurah Pada Saat Orang Meninggal Dunia Biasanya Ahli Warisnya Menulis Surat Keterangan Yang Bersangkutan Sudah Meninggal Dunia Ini Apa Boten Sekarang KTP Muku Wisik Wisik Serah Pak Lurah Saki Buk Jawab Jawaban Seng Ditak Kok Dening Mungkar Nangkir Masuk Kalau Bagaimana Seharusnya Zikir Itu Ingatan Keberadaan Tuhan Di dalam Hati Karena Sudah Makanya Al-Awaldin Ma'rifat Maka Pertama Kali Rukun Islam Itu Adalah Syahadat Itu Kalimat An Asyadu'ala Ilahi Loh Al-Nangkir Al-Nangkir Terima kasih telah menonton